Guru Sunan Kalijaga Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru, terutama dalam upayanya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beberapa guru tersebut adalah 1. Sunan Bonang Sunan Bonang adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Said ini. Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga saat ini. Kala itu, atas dakwah Sunan Bonang yang mana mampu menunjukkan kesaktiannya dalam mengubah buah aren menjadi emas, membuat Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bahkan, atas hal itu pula, Raden Said yang berubah julukannya menjadi Sunan Kalijaga pun turut menjadi anggota dari wali Somo. Melihat kearifan ilmu dari Sunan Bonang, menyebabkan Raden Said ingin belajar dengannya. Sunan Bonang tentu saja mau menerima Raden Said untuk menjadi muridnya, dengan syarat bahwa dirinya harus bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemuinya kembali. Setelah penantiannya di pinggir sungai itu, Sunan Bonang menemui Raden Said kembali dan membawanya menuju Ngampel Gading untuk mendapatkan pembelajaran agama. 2. Syekh Siti Jenar Syekh Siti Jenar adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu ilafi. Beliau ini juga merupakan orang pertama di Pondong Giri Amparanjati. 3. Syekh Sutabaris Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upi yang terletak di kota Malaka sekaligus menjadi pusat perdagangan kala itu. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangun masjid sekaligus menjadi penggenap dari Wali Songo. Sekembalinya Sunan Kalijaga ke Jawa kemudian menetaplah di Cirebon dan bertemu dengan Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut dikenal dengan Desa Kalijaga. 4. Sunan Gunung Jati Berdasarkan hikayat Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijaga di daerah Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam. Sekaligus menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan disebutkan pula bahwa Sunan Bonang beserta keluarga, Sunan Kalijaga, dan Pangeran Kadarajat, Sunan Derajat, juga turut berguru pada Sunan Gunung Jati. Kemudian, putri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Siti Zainab diperistri oleh Sunan Kalijaga dan dikaruniai lima anak. 5. Strategi Dawah Sunan Kalijaga Perlu diketahui bahwa pada saat itu, masyarakat Indonesia ini masih memiliki kepercayaan dinamisme, animisme, dan Buddha. Sehingga strategi utama dalam proses menyebarkan dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa menggunakan pertunjukan wayang. Kala itu, pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Mengingat ajaran Islam yang hendak disampaikan kepada masyarakat memang harus diberikan sedikit demi sedikit sehingga mereka akan mudah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Strategi dakwahnya diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama Samaran, salah satunya adalah Kidalang Bengkop di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan lakon wayang sangat menarik perhatian masyarakat banyak. Bahkan jika beliau melakukan pentas di suatu desa, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menonton pertunjukan beliau. Beliau juga tidak pernah menarik bayaran di pertunjukan wayangnya. Nah sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah utusannya. Cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terlihat sangat luas. Sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama tidak merasa bahwa kehadiran dakwah beliau menentang adat istiadat. Lagipula, Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat dengan cara halus, disertai pula pakaiannya yang tidak berupa jubah supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga bukanlah jubah besar, melainkan pakaian adat Jawa sehari-hari. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan tembang-tembangnya sebagai alat dakwah. Di masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga dianggap sebagai wali yang paling populer dan sebagai guru agung. Karya-karya Sunan Kalijaga Selama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ajarannya tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Nah, berikut adalah beberapa karya dari Sunan Kalijaga yang sudah tak asing lagi di mata masyarakat Nusantara, yakni 1. Seni Wayang Proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk wayang. Sebelumnya, wayang kulit di tanah Jawa ini selalu bersumberkan cerita akan Ramayana dan Mahabharata. Nah, untuk kepentingan dakwah ini, Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang dengan corak Islam sehingga muncul lakon wayang seperti jimat kalimasada, dewaruci, dan punakawan. Jimat kalimasada adalah bentuk perlambangan dari kalimat syahadat, yang mana terdapat nyanyian kidung rumekso ingwengi. Sunan Kalijaga menjadikan lakon wayang tersebut sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Dalam wayangan ini, hampir seluruhnya mementaskan kisah tentang tasawuf dan ahlakul karimah yang berkaitan dengan kebatinan. Berhubung masyarakat pada kala itu adalah pemeluk Buddha atau Hindu, sehingga pengajaran tentang kebatinan adalah hal yang cocok. 2. Seni Ukir Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Sejak para wali ini datang ke Nusantara dan mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. 3. Seni Gamelan Sunan Kalijaga juga menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong sekaten dan diberi nama syahadatain, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat syahadat. Pada zaman sekarang ini, gong tersebut ditabuh pada perayaan maulid nabi di sekitaran halaman masjid Agung Demak. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. 4. Seni Suara Sunan Kalijaga juga banyak lo menciptakan karya berupa seni suara, bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja adalah Ilir-Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Lumeksa Ingwengi, Ling Sirwengi, dan Suluk Linglung. Bahkan, Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tempat macapat dan danggula yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. 5. Baju Takwa Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas yakni cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa. Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan belangkon. Hal ini jelas berbeda sebab para Wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal dengan surjan. Nah, itulah ulasan mengenai biografi dari Sunan Kalijaga sebagai salah satu jajaran dari Wali Songo yang berperan serta dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di Tanah Jawa. Apakah sahabat pernah mengikuti kunjungan ziarah di makam Sunan Kalijaga? Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share atau bagikan, supaya orang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Anas Sabit Sampai jumpa di lain waktu. Wassalam Terima kasih sudah menonton!